musik 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya endi di channel endi take out oh cuy sebelumnya saya minta maaf saya baru membuat part keduanya karena saya sudah mengatakan di video sebelumnya saya gak bisa janji gitu ya saya gak bisa janji buat secepatnya karena kita gak tau cuy tiba-tiba aja ada apa namanya ada kesibukan atau ada halangan dan kebetulan kemarin Kerabat saya juga Lagi berduka Dan saya sendiri juga lagi Sakit gigi Sakit gigi Makanya saya Kalau namanya sakit gigi itu Pasti kurang mood ya Jadi saya usahakan banget Untuk hari ini untuk mereaksi Yang part keduanya lagi Semoga saja ini gak terlalu kelakar Takutnya kalau terlalu kelakar Bisa Bisa parah ini Bisa tambah parah gitu Saya harap sih part 2 nya ini udah gak kelakar lagi Oke seperti biasa kita akan Melanjutkan lagi part kedua Dari film Dari Piramdi yang berjudul Madu 3 Nanti setelah ini saya akan Bahas tentang lagunya itu Lagu Madu 3 itu Saya ada mendapatkan komentar Tapi nantilah setelah video ini Saya akan membahas tentang Lagu Madu 3 itu Nanti di video selanjutnya Langsung aja cuy ya Langsung aja cuy ya Tanpa banyak ngecakap lagi Jom kita tengok videonya Oke cuy videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung Mundur lagi cuy Tiga Dua Satu Peng Oke ini pun gak ada suaranya Udah masuk di headset ini Oke udah masuk ya Ini volumenya saya tambah dulu sedikit cik Karena Kemarin saya lihat kembali Videonya volumenya kurang Assalamualaikum Pak Ali Waalaikumsalam Oh cik rapi Cik rapi Oke Assalamualaikum Pak Ali Waalaikumsalam Ya dia udah datang ke rumah Pak Ali Oh cik rapi Cik rapi Bolehkah pakcik beritahu Sampai bulan depan Tangguh? Oke Tak boleh tangguh lagi Pak Ali Sebab Sudah cukup saya beritahu Dari 1 bulan ke 1 bulan Hingga sekarang Siwa rumah ini Saya tak boleh buat apa-apa Hanya Oke siwa rumah Kelu 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 Bocor sini Oke Sebab itulah orang tua ini sakit Nasib baik dia tak mati Kalau dia mati Siapa nak jaga anak dia Aku juga Bodoh Hancur Rafiq Saya tumbang lalu ya Pak Sedari Sedari yang cantik jelita Ini bapaknya ya Saya Sakit ya Dah berapa lama Bapak sakit Dah 6 bulan cik 6 bulan Kesian Kesian Kaya ni Manusia lembut hati Tak boleh tengok orang sakit Bukan macam dia ni Sedari Ambil wang ni 50 ringgit Bawa bapak pergi kepada doktor ya Ambil Ambil Jangan malu Ambil Hari ni saya tolong sedari Besok-besok sedari pula tolong saya Terima kasih encik Budi baik encik Tak dapat saya balas Jangan panggil saya encik Panggil saya Jamil Lebih bagus Abang Jamil Bin Abu Baik abang Jamil Siapa namanya Rohani 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 Gombolannya Jangan lupa Saya pulang dulu ya Jangan lupa Gak tahan Gombolannya Saya pulang dulu ya pak Berang Tuan Insya Allah Bulan depan Saya akan jelaskan Tak payah pak ali Pak ali boleh tinggal di sini Free of charge Asik sekali Cik rohani Kalau ada orang ni datang minta siwa rumah Perambat dia dengan penyapu Saya cemburu tau Hancur Rafi Baik betul Bang Jamil Itu ya pak Ya Baik Baik ada maunya Itu Baik Baik Ada makna Ya ada makna Baik Kenapa abang kemenu lagi Makanlah sunya Makanlah Jamil Makan Baik pak Aduh Kenapa abang terkejut Abang terbayang Wajah kau di dalam sup ini pak Istri pertama Eh kedua ya Wih istri kedua Karena ada tambal di sini sih Ada perban Sudah terbayang-bayang Sudah terbayang-bayang Aduh Ujian ini Adik sayang Kenapa abang Aku ngegau Tuh lah abang Cudu tak lacu kaki Lacu kaki Hucu cika kaki kali ya Lacu kaki Doris Yes sir Please come in Okay sir Yes sir Doris Please address this letter To Tanya Ngong Company Sir Apa itu surat Surat Referens to your letter Dated 21 March 1962 Kurang banget ya Bahasa Inggerisnya juga Pasif banget I hereby Confirm To purchase That particular Piece of land At At Dollar And 27 cents Square foot Beside Beside I Langsung berubah Gawat ini Kalau begini Guys please cancel this Tolong bayangkan Rafi Very well sir Cik Rafi Cik Jami panggil Raffi lagi Hancur Rafi Hancur Ada apa cik Hamba tak tertahan Menanggung asmar Berikanlah hamba penawar Agar hati hamba Tentram dan damai Encik Perti sandiwara Encik Dia nak main Aku pun perti sandiwara Kira yang sandi Bila bayang Ya Rafi Engkau tolong Ping minang anak Pak Ali tu lagi Ini kerja orang Tua-tua Encik Eh orang tua-tua dulu Zaman dulu boleh Untuk tong masuk minang Zaman sekarang zaman muda Nua muda pun boleh Engkau pun boleh Baiklah Saya try Encik Wah 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 Datang benar Di penangan Kau dalam dua-tiga hari ni Belain sahaja Apa kau sakit Iya apa Ani sakit kepala Kesian Sakit Sakit ada makna tu Sakit ada makna Hari ni Oh ok Besok-besok Sudari pula tolong saya Tolong apa Ban Jamil Tolong senang aja Bila bang Kejap lagi boleh tau Perempuannya juga Ini je ya Respon kita ya Dia juga jatuh cinta Ini lokasinya di Singapura ya Assalamualaikum Elit banget Kalau dilihat sekarang Ini tahun berapa Dibuat ini film Assalamualaikum balik Assalamualaikum salam Dipenitkan cinta sahaja Saya pun tak payah Nanti sepanjang-panjang Encik Jamil tu Nak masuk minat anak Pak Ali Haa Haa Sudahlah Pak Ali Menyenangkan kerja saya Dan saya tak ulang Alif tiga-empat kali Datang kemari Perkara ini Saya nak kena tanya Rohani sendiri Eh Jelas lah Jelas maulah Jangan ditolak Pak Ali Baiklah Rohani Rohani Sakit lagi kepala kau nak Sekejap lagi nanti Baik Haa Encik Jamil dah masuk Minang kau Kau nak Haa Haa Kalau orang perempuan begitu Menunjukkan dia mahu Pak Ali Haa Kita dua-dua sama-sama mendapat pahala Kerana mendirikan masjid Pak Ali Terima kasih Encik Rabi Encik Jamil tu dah kahwin Tak belum Haa Bujang Bujang terona Pak Ali Bujang terona Ya Itu yang kau Orang kata Bujang Bujang alibur ter Katakan Apa tu apa Haa Angkatan bujang tu Nah ini ya Dendang-dendang seperti ini yang saya suka banget Ci Bunyi-bunyi rebana gini Oh di acara perempuan ya Kalau lah jodoh Kalau lah jodoh Tidak kemana Ya na angsi Kalau lah jodoh Tidak kemana Gunung lah banang Gunung lah banang Gunung selama Lihat orang merhatiin kayak Batu gitu Gunung lah banang Gunung lah banang Gunung selama Encik Jamil Bagaikan pinang Bagaikan pinang Di pelabduan Gunung Ya na angsi Bagaikan pinang Kayak apa Aparat ya Tanah yang licin Tanah yang licin Tidak berdui Tanah yang licin Tanah yang licin Tidak berdui Ibarat cincin Ibarat cincin Rekat di jari Enak juga denger lagu Macam ini Cie Betah gitu ya Nah udah selesai Bye Malam pertama Ini Bukan malam pertama Malam ketiga Malam ketiga Wih sampai jam 3 Ini mertuanya Ini mertuanya belum tau loh Jangan bilang didukung lagi dia Ada apa Jamil Nak ke Bapak Bapak Semalam saya menikah Lagi satu Bapak Jadi tiga Lagi tinggal sekarang Tiga Bapak Kenapa tak cukup Kementar Lain tahun Bapak Jamil Ketun buji Bila Bapak Kalau Bapak Kalau Bapak anak kawin satu Saya boleh tolong carikan Tiga Bapak 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 Wah Nama saya Hasna Jangan bilang mereka bertiga ada di sini Benar kan Gila alur cerita film ini itu benar-benar Buat kita apa Apa deg-degan gitu ya Menegangkan Ini perang dunia ketiga ini Cantiknya Cuba Encik Rohani tengok Cantik ya cincin ini Cantik Oh Orang yang rampas suami saya nak jadi sini rupanya Eh kenapa awak ni terlalu biadab Bukan saya merampas suami awak Awak yang merizin kepada dia Sebab awak tu mandol Bila saya bagi izin Itu surat palsu Kalau awak dah tahu surat tu palsu Kenapa awak tak nak beritahu kepada balai pulis Oh Awak cakap besar ya Malam tu awak katakan saya orang gila Awak tolakkan saya Sekarang saya nak tolakkan awak Apa awak nak buat Ini kata itu yang ketiga ya Masuk 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 Sudah lah encik jangan gaduh Tak baik Kalau kita bergaduh macam ini Berarti kita merendahkan mertabat kamu wanita Encik ni siapa yang nak masuk campur Saya ni orang tengah Sebelah sini pun tidak Sebelah sana pun tidak Saya malu melihat perempuan sama perempuan bergaduh Masuk baik dalam ofis Kalau dekat luar Sudah tentu orang sorak-sorakkan kita Encik berdua nanti dapat malu Suami encik tambah malu Dia ni nggak tahu cik Dia orang ketiga itu Oke Baiklah nasib rohani Nasib baik cik rohani ada Kalau cik tak saya hajar ke tempat ini Ya ya Eh eh Sedapnya Sudah lah kau Sudah Cik Asnah Mari saya hantarkan Terima kasih cik rohani Sama-sama Cik rohani Cik rohani nak tahu pasal apa yang dia mengamuk Dia tu baru kena cerai Oh begitu Terima kasih cik rohani Sama-sama Ini mereka bertiga ni Ada yang masih hidup apa-apa Nggak sih cik Oh Nama saya Latifah Saya tu bukan apa Saya geram dengan perbuatannya itu Silakan masuk cik rohani Terima kasih Eh eh Apa khabar dia anak Khabar baik cik rohani Dari mana ni Dari rumah nak setkan rambut Berarti ni mereka satu da Satu kawasan je ya Senang-senang datanglah ke rumah Di mana cik rohani tinggal Kak ini buat panduan ke rumah saya Terima kasih Ketemu lagi Eh eh Kak Tiba Nak tengok wayang ya Ya Lalu kawan beli tiket Tak ada kerja apa pun di rumah Nak main majung Tak ada kaki hari ni Kalau tak ada kaki 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 Di mana cik rohani tinggal Nanti saya kasih kata Astaga dipanggil semua je Terima kasih Mari masuk sama-sama Tidak Saya nak buking tiket Untuk malam ni Nak menonton bersama-sama Suami saya Untung awak Suami awak Mau tengok wayang sama-sama Suami saya Jangan tengok wayang Nak balik rumah pun jarang-jarang Jangan lupa datang ke rumah Jangan lupa datang ke rumah Baya mereka datang cik Datang semua Bang Jamil Bang Jamil Apa? Lepas mandi nanti Kita makan dekat laman ni ya bang Mata-mata datang bawa saman Bukan Lepas mandi nanti Kita makan dekat laman Oh Baiklah Wah dari musiknya ini Waduh Yang pertama datang Mudul cuy Ini Saya kalau lihat Perempuan tiga ni Pakai kebaya macam ni Itu budinya bagus banget cik ya Atau memang pengaruh Dari kebayanya gitu ya Budi Orang dulu dulu Itu bagus-bagus ya Budi gitar gitu Assalamualaikum Waalaikumsu Eh eh Kak Tipah Atau kebayanya Apa khabar Kak Tipah? Khabar baik Susah betul cari rumah cik Rani Eh apa pula susahnya? Silahkan masuk Bagus kita cakap-cakap di luar Di luar banyak angin Boleh juga Silahkan Sudah lama cik Rani tinggal di sini? Tidak juga lama Sesudah saya kahwin dua hari Suami saya belikan rumah ni Dan sebuah kereta sport Silahkan duduk Kak Tipah Terima kasih Oh ini bapaknya ya Udah ada pengasuh bapaknya ya Siapa orang tua itu? Oh yang itu bapak saya Dia sakit ya? Ya dia kena sakit lumpuh Dah enam bulan dia tak boleh jalan kat Tipah Bapak saya pun masih ada lagi Tapi masih kuat Apa khabar suami Kak Tipah sekarang? Oh Sekarang bagus cik Rani Sebab dia sudah berpisah dengan estri yang nomor dua itu Oh Begitu Datang Datang yang kedua Itu bekas Madu saya tu Kalau Kak Tipah kesiankan saya Tolonglah jangan bergaduh dekat sini ya Baik Baik Rambutnya itu udah kayak Sarang burung cik Assalamualaikum Apakah baju Asna? Ada di sini? Bodinya bagus semua cik ya Mari kita duduk di sana Mari kita duduk di sana Kebaik itu bajunya ini cik ya Pemanggilan itu ada di sini Yang lepas itu lepas Mari kita duduk di sana Tenangkan hati Peliharakan mertabat kamu wanita Ya Asik sekali Saya paham cik Rani Silah Ntar banget yang ambil hati ini ya Beruntung betul saya hari ini Cik Asna pun tak tak Apa khabar cik Asna? Baik cik Tipah Dah lama datang Baru sekejap Amboi cik Asna ni Semenjak kita berjumpa di kedai Mas Tuari Terus tak nampak-nampak langsung Yalah cik Tipah Saya sibuk di rumah Maklumlah melayang suami Melayang itu Melayang ini Macam-macam sungguh cik Tipah Kesian Silahkan Kesian Oh ceritanya mereka ini sudah diceraikan gitu ya Jadi gak tahu suami Suami selanjutnya siapa gitu ya Cik Asna mengatakan Cik Asna melayan suami Siapa suami cik Asna sekarang? Siapa lagi cik Tipah Kalau tak cik Jamil tuh Eh Setahu saya cik Jamil telah berpisah dengan cik Asna Tidak Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya? Setahu saya pula Cik Latifah berpisah dengan dia Tidak cik Asna Cik Jamil masih pulang ke rumah Iyekah? Jangan-jangan kita ni masih bermadu lagi tak? Hei Cik Jamil dah buat pula Masih baik awak di rumah orang Kalau tidak Saya kerjakan awak Awak ingat saya ni batang pisang ya? Sebelum awak kerjakan saya Saya korek biji mata awak Hei-hei Sedapnya Dah dia rampas suami kita Biji mata kita pula dia nak korek Awak tak pandai jaga suami Itu pasal suami awak cari lain Rumah tepi laut cik Asna Memang bagus Angin bertiup kencang Pembahasannya beda lagi Dulu Bapak saya pesan Kalau nak buat rumah Buat di atas bukit Oh Bukit jangan cakap Cik Asna Kalau nak buat rumah di atas bukit Baik buat Di kemarin hangin Ha begitulah naknya Yang lepas tu lepas Padahal Apa yang terlepas Cik Rani Makin terbelit Banyak Sampai jumpa. Apa dia? Bagaimana suami Encik Rohani? Tak nampak nampak pun orangnya. Suami saya itu pemalu sikit orangnya Encik Hasnah. Oh pemalu. Baguslah macam itu. Suami kita ini semua masa keranjang. Encik Rohani, boleh saya kembang bedak di dalam? Boleh silakan. Untung. Untung fotonya sudah dibalik Cik. Ambil angin di luar. Padahal lagi panas dia. Comel sungguh. Comel sungguh. Siapa pula yang membalikkan gambar ini? Alamak. Laki aku. Ini nama suami Encik Rohani ya? Saya. Coba saya tengok. Lama-lama lagi. Ambul manisnya. Mukanya. Akan-akan. Suami saya. Siapa namanya? Jamil. Jamil. Saya. Oh. Nama suami saya. Jamil. Dia kisah tahu. Dia kisah tahu. Dia kisah tahu ni. Orangnya. Betul dekat tiba-tiba kenal? Iya. Dah dua belas tahun. Dah dua belas tahun. Nama dia Jamil bin Abu bukan? Saya. Eh, eh, eh. Jamil, Jamil. Jamil. Ku sangka sadu ya? Rupanya tiga. Nasib baik tak empat Cik. Eh, apa yang tiga? Apa yang empat? Kalau Cik Rohani nak tahu, inilah suami saya. Oh, setengah. Benarkah Kak Latifah? Takkanlah tak kenal suami kita pula. Pasal dialah kita bergaduh di kedai emas tu hari. Sakit dia, sakit. Nampaknya kita ni dah pelanjur. Lebih baik kita berperang. Wah, ber... Setuju. Peran dunia ketiga ini. Sabar. Sekarang kita jangan gaduh. Kita mesti jaga tata tertik kamu wanita. Kita semua tak salah. Jamil yang salah. Mari kita kerjakan dia. Oh, dikerjakan dia. Wah, tidak. Nyari apaan ini? Oh, di atas. Oh, dia jari. Orangnya langsung ya. Hancur. Bertemu tiga-tiga. Kabur kali? Udah kabur? Ini musiknya enggak ada aja ya. Mungkin copyright ya. Itu tadi apa tuh? Kabur dia. Kabur beneran. Rupa-rupanya dia lebih pantas dari kita. Saya tahu di mana dia pergi. Dia mesti cari bapak saya. Buat apa dia cari bapak Cik Latifah? Sebab orang tua itulah jadi penasihat. Mari. Dia bapaknya yang didatangin. Hancur udah. Oh, dia datang benar jenisnya je. Alamah, mati, Pak. Mati. Mati, ya. Pescian apa, Pak? Pescian lepas mandi, Pak. Ha? Pak, lubang dah pecah. Tak boleh nak tutup lagi. Lepang dah pecah. Dia menggabung. Ada subayang. Subayang apa, Pak? Asal dah habis. Subayang belum balak. Tak tempat lagi, Pak. Balak dah seka. Tuh, Pak. Bapak belum. Ini musiknya kok pirit lagi, nih. Bapak dah pecah. Allah punya keunggu, Bapak. 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 Ini udah jadi petak umpet Ini sama kamar Tembus-tembus 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 ini kamar Gila ya Ide dulu-dulu tuh Cemerlang juga ya Editannya keren nih Ini musiknya copyright coy Sebenernya disini gak ada musik Cuma nanti saya isi aja ya Oke udah muncul musiknya Bapaknya mana nih? Eh macam mana nih? Masuk di situ Keluar pintu sini Pintu hanya satu saja Jangan-jangan dia ada ilmu tak? Ilmu apa pun Ilmu Ilmu madu tiga Ha? Itu bunyi ke seorang kereta tu Oh dia kabur Keren banget mobilnya sih Bapaknya nanti Aduh Jatuh lagi Jatuh Kalaulah sempat aku kebayang tadi Tak adalah tu golek Macam ni Emang legend itu Gue suka banget dengan orang tua itu Komedinya Apa ya? Keren banget Mau kemana ini kira-kira ini? Eh Film action ya Keren banget Gila mobilnya juga keren banget Dua-dua mobil ini, keren banget. Di timpun ya. Bentar. Bentar. Gila, aku bisa lanjut tiba-tiba kembali ya. Jalan banget. Hahaha. Jalan mati. Maafi tulang. Masa gak dilanjut lagi? Wish. Jalan mati. 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 Sampai hati di negingan kaki kandang Daripada hidup lagi maya Gua mati Hai Tuhan ada Ampun kan na Gua punya nosa Ini ngapain coba itu Oh bunuh diri Manya tinggi Mami kece Gua punya manan Tuhan ada Bum jatuh Bum jatuh Baru gak tau Lupanya Lupanya Orang mati Naik kereta messing Siapa pun yang disedari Orang membunuh dirinya Sari Pendera putih Tengok tu Diangkat pendera serendor pula Serendor Berhentus hadapan Oh broken Orang sudah mati Mesti pegang pendera tau Itu macam Nah Berhentus hadapan Berhentus hadapan Orang mati itu warna putih Bener banget ya Apa Astaga jalan main Ketahan Tidak bisa lewat mobil Tidak boleh Ini berat Astaga Selamat tinggi Tidak baik Terima kasih Sudahlah, sudah. Jangan kejar abang lagi. Abang akan tak larat pun. Mulai hari ini, abang ceraikan kamu bertiga. Ceraikan? Nanti dulu. Kak Tipah, Kak Tipah sayang Abang Jamil tak? Sayang. Cik Hasnah? Sayang. Saya pun sayang. Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian. Buang dulu. Abang Jamil? Abang Jamil tak boleh cerai tau. Tapi, Abang Jamil kena hukum. Hukumannya, malam ini, Abang Jamil pulang rumah Kak Tipah. Besok malam, rumah Cik Hasnah. Lusa malam, rumah Ani. Lepas itu, rumah Kak Tipah. Lepas itu, rumah Cik Hasnah. Lepas itu, rumah Ani. Begitulah seterusnya, bergilir-gilir. Sampai Abang Jamil mampus. Setuju? Kata orang tua-tua. Abang, Razki jangan dicari. Mau jangan ditolak. Eh, terbalik. Razki jangan ditolak. Mau jangan dicari. Hambat setuju. Wish. Asyik lahir. Aku tak mati. Asyik main ku tak mati. Aku kan kebas begini aku. Kawan, aku punya hukum kita jatuh. Aku punya hukum kita jatuh. Mari. Lu punya atas batu sana. Duduk. Lu tunggu sini. Sekejap lagi lu punya datuk datang. Lu jawab lu punya soal kubur. Itu macam lah. Ini pasti ada maksud tertentu cuy. Karena Piramdi setiap buat film itu, semua adegan itu pasti ada maksud tertentu cuy. Ini yang saya belum paham disitu cuy. Pegang bendera putih. Terus, tunggu orang jemput. Sudah sampai? Aiyah. Hidup pun susah. Mati pun susah. Hidup jalan sing-nang-sing-nang. Mati. Bengang mendena. Tadah, pe. Oke, oke, oke. Oke cuy, itulah tadi film dari Piramdi yang berjudul Madu 3 part yang kedua cuy ya. Persis saya, persis Indi. Dan gak sangka cuy ya, ternyata endingnya itu happy gitu ya. Happy ya, walaupun sebenarnya ini gak ini sih cuy ya, gak semua wanita bisa menerima itu cuy. Pasti, pastinya cuy. Memang di dunia ini ada, ada yang macam ini cuy. Sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang. Poligami kehidupan seperti ini tuh masih ada. Di Indonesia juga masih lumayan banyak cuy ya. Karena rata-rata penduduk di Indonesia itu lebih dominan perempuan. Gak tahu, mungkin di dunia cuy ya, lebih dominan perempuan daripada laki-laki. Ada yang sampai istrinya sembilan, ada yang pokoknya banyak lah. Saya gak tahu cuy. Mungkin yang buat film ini mendapatkan penghargaan cuy. Karena memang realita gitu ya. Bukan semata-mata cuman apa ya, cuman sekedar film saja. Tapi realita. Dan mungkin segitu aja cuy ya. Mohon maaf banget kalau reaksin kali ini tuh saya kurang apa ya cuy ya. Karena saya gak bisa tertawalah berlebihan karena gigi saya cuy ya. Kurang bisa mengerti lah cuy ya. Sebenarnya saya gak mau buat video ini dulu sebenarnya. Tunggu ini reda dulu. Tapi mau gimana lagi banyak teman-teman mengatakan part 2-nya mana, part 2-nya mana. Jadi saya kesian juga gitu cuy ya. Kesian kita buat part 2-nya sudah berapa hari. Part 1-nya berapa hari, part 2-nya belum gitu ya. Makanya saya berinisiatif buat ini ya. Tapi dengan kondisi saya yang kurang baik gitu cuy ya. Seharap korang bisa terima itu cuy ya. Tolong dimaklumi lah cuy ya. Jadi kalau korang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke social media yang kalian punya. Buat teman-teman kita atau keluarga kita tertawa sama-sama cuy ya. Mungkin itu aja video dari saya untuk kali ini. Dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Thank you next. Bye. Bye. Bye.